Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua baiklah pada part 1 kita sudah menyelesaikan pemodelan kemudian pada part 2 kita sudah input beban, beban hidup, beban mati dan beban gempa kemudian pada kesempatan ini kita akan melanjutkan di part 3 disini kita akan input beban angin, juga akan dilakukan proses desain struktur dan part 3 ini juga akan sekaligus menjadi penutup dari semua rangkaian proses desain struktur rumah tinggal plus rangka atap bajaringan baiklah yang pertama disini saya ada file excel untuk menghitung beban angin disini adalah gambar skema dari rumah tinggal yang kita desain untuk keterangan disini ada L itu lebar bangunan dan B panjang bangunan kemudian pada gambar sebelah kanan ini adalah tinggi atap, tinggi atap efektif kemudian tinggi dinding dan disini bisa kita lihat untuk tinggi total atap itu 11,86 kemudian lebar bangunan L 8 meter dan tinggi atap efektif 10,75 meter oke kemudian untuk sudut atap 30 derajat dan elevasi bangunan 3 meter di atas permukaan laut kemudian pada poin 2 ada parameter beban angin disini beban angin desain minimum yang disyaratkan kemudian untuk kecepatan angin dasar direncanakan 47 meter per detik kemudian ada koefisien arah angin 0,85 kategori ekspresiur B daerah perkotaan dan pinggiran kuota kemudian untuk koefisien faktor topografinya kita asumsikan 1 dan faktor elevasi permukaan tanah KE ini 1 ini berdasarkan elevasi bangunan dan ini adalah tabelnya bila elevasi bangunan tempat berdirinya tidak terdapat pada tabel maka bisa dilakukan dengan interpolasi linier maka disini diperoleh nilainya 1 kemudian ada faktor pengaruh hembusan angin 0,85 bisa dilihat di SNI pasal 26 selanjutnya ada koefisien tekanan internal klasifikasinya masuk kategori bangunan tertutup dengan koefisien tekanan internal 0,18 dan X pada sisi angin pergi 0,18 dengan tanda negatif kemudian untuk koefisien tekanan eksternal berdasarkan rasio bangunan itu L dibagi B 0,89 dan atap H dibagi L 1,34 disini ada koefisien-koefisien bisa diambil berdasarkan SNI untuk permukaan dinding dan permukaan atap selanjutnya disini ada koefisien eksposur tekanan velocitas KZ atau KH dan tekanan velocitas Q ini adalah rumusnya kemudian tabel interpolasi linier KZ eksposur B pada elevasi 9,6 karena 9,6 itu tidak ada di tabel maka kita akan menggunakan rumus interpolasi diantara 9,1 dan 12,2 maka diperoleh 0,71 kemudian untuk atap pada elevasi 10,75 diantara 9,1 dan 12,2 maka diperoleh nilai KZ nya 0,73 dan ini adalah nilainya yang akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya ini sudah sesuai rumus kemudian disini ada yang terakhir beban angin design pasal 27 kemudian untuk meng-input beban angin disini ada dua ada dua kondisi yaitu kondisi A kondisi arah angin datang dari samping dimana disini ada zona-zona yang disesuaikan dengan warna untuk membedakan dan ini adalah nilai-nilai beban angin berdasarkan zona jadi tandamin disini adalah yang menandakan angin meninggalkan permukaan atau bisa disebut juga dengan angin hisap zona 1 sampai 3 ini nilainya negatif artinya disini terjadi angin hisap angin yang meninggalkan permukaan kemudian pada zona 4 itu permukaan dinding pada angin datang disini nilainya positif dia terjadi angin tekan angin yang datang ke permukaan kemudian pada zona 5 sisi belakang dari angin datang itu terjadi angin hisap kemudian zona 6 dan 7 sisi samping kiri dan kanan terhadap arah angin disana juga terjadi angin hisap selanjutnya kondisi B adalah arah angin datang dari depan untuk nilai-nilai dari beban angin ini sama hanya posisinya saja yang berbeda oke disini bisa dilihat nilai-nilainya kemudian selanjutnya kita akan input beban angin ini ke struktur untuk meng-input beban angin kita perlu menggunakan draw polyarea dengan section non artinya section yang tidak bermasa jadi ini digunakan hanya untuk mendistribusikan beban angin ke struktur bisa dianggap juga draw polyarea ini sebagai dinding yang akan menerima beban angin kita gambarkan draw polyarea ke seluruh area perlantai oke yang pertama akan kita inputkan adalah beban angin kondisi A yaitu angin yang datang dari arah samping dimana angin ini akan kita bebankan pada zona 4 linding kita seleksi dulu permukaan dindingnya kemudian digunakan uniform load supreme lower patternnya way artinya angin arah y untuk distribusinya two way supaya angin merata pada permukaan balok dan kolom kemudian kemudian satuan kita ganti ke kilogram sesuai perhitungan di excel oke ini arah y load direction nya load distribusinya two way agar merata ke setiap sisi kemudian zona 4 itu nilainya adalah kondisi A sebesar 72,08 kilogram per meter persegi kemudian apply dan oke untuk memastikan kita bisa cek disini di load pageant kemudian wy pilih area dan cek uniform load supreme kemudian saya juga resultan nah oke disini nampak diagram distribusi beban angin pada setiap balok dan kolom diagramnya nampak arah panah menuju permukaan bangunan artinya disini angin tekan karena angin ini mendatangi permukaan oke sudah betul selanjutnya kita akan input buan angin pada sisi belakang kita kita gambarkan ulang draw polyarea bisa di copy tapi disini saya akan gemar ulang dengan section yang sama tipe non kemudian assign area load uniform to frame web pattern sudah oke kemudian load direction nya y nah disini yang perlu diperhatikan adalah tandanya minus artinya meninggalkan permukaan kita copy kita copy namun karena disini arah anginnya itu searah dengan sumbu global Y maka tandamin ini bisa kita hilangkan jadi pada prinsipnya angin itu meninggalkan permukaan bangunan bisa dilihat di load pattern nya nah oke disini nampak diagram distribusi beban anginnya itu arah panahnya menuju keluar meninggalkan permukaan bangunan maka disini adalah angin hisap oke terlihat perbedaan yang satu mendatangi bangunan dan yang sisi satunya meninggalkan bangunan selanjutnya kita akan input pada sisi depan bangunan dan sisi belakang bangunan itu adalah zona 6 dan 7 kondisi A disini adalah angin hisap jadi angin yang meninggalkan permukaan baik di depan bangunan maupun di belakang bangunan oke kemudian seleksi assign area load load patternnya oke WY dan disini yang perlu diperhatikan adalah load directionnya sesuai sumbu global yaitu arah X disini arah X itu ke kanan ke dalam bangunan sedangkan sifat dari angin di sisi atau di zona 6 dan 7 ini adalah harus meninggalkan bangunan untuk disini tanda minus ditambahkan karena beban angin ini berlawanan dengan sumbu arah X untuk memastikannya kita bisa lihat juga nanti di display kemudian kita tambahkan dulu untuk permukaan belakang bangunan selamat menikmati oke kita seleksi load pattern WY kemudian load direction X karena disini searah dengan sumbu global X maka nilainya positif karena sumbu X ini sifatnya meninggalkan bangunan untuk yang arah positifnya di sisi belakang bangunan kita bisa lihat disini dan oke ini pada sisi belakang arah panah keluar kemudian sisi depan juga arah panah keluar artinya sudah terjadi angin hisap pada permukaan ini zona 6 dan 7 permukaan depan dan belakang dari bangunan oke semua sudah sesuai inputnya setelah dinding selesai kita akan input di atap jadi zona 1 sampai zona 3 undiform untuk beban angin di atap ini akan di inputkan atau dikonversi menjadi beban per meter pada ring ring jadi luasan jadi luasan kilogram per meter persegi ini akan dikonversi menjadi kilogram per meter supaya lebih mudah dalam input jadi setiap meter persegi beban angin beban angin akan dikenakan dikatakan pada ring di mana dalam 1 meter persegi itu ada panjang ring 1 meter dengan jumlah 5 buah sehingga totalnya adalah 5 meter maka beban angin per meter persegi ini akan dibagi dengan angka 5 atau 5 meter oke ini adalah hasilnya jadi nilai ini sudah berupa per meter lari pada ring sebelumnya kita seleksi dulu semua ringnya kemudian select scene only agar hanya ringnya saja yang muncul karena disini ringnya sudah pecah sedangkan setiap sisi itu beban angin berbeda maka kita perlu membuat grup dulu agar apabila ada perubahan bisa dengan mudah disini kita buat grup satu sisi itu A1 kemudian sisi depan itu kita beri nama A2 kemudian kemudian selamat menikmati ini A3 jadi akan dibuat 4 grup saja sesuai sisi setiap atap oke kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan fitur seleksi group kemudian pilih A1 A1 ini adalah zona 1 buban anginnya WY gunakan sumbu lokal dan load direksinya 3 3 ini adalah arah Z vertikal sedangkan lokal agar buban angin menyesuaikan dengan sudut atap dan untuk tanda minusnya bisa dihilangkan karena sudah diwakili oleh sumbu global 3 oke di sini nampak buban anginnya sudah sesuai dengan sudut atap jadi tegak lurus kemudian selanjutnya A2 itu sisi depan bangunan di sini adalah zona 3 13,31 kilogram per meter tanda minus hilangkan oke kemudian kita cek apakah sudah betul oke buban anginnya sudah sesuai dengan sudut atap karena buban angin diasumsikan bekerja tegak lurus terhadap permukaan atap selanjutnya kita seleksi lagi A3 A3 ini adalah zona 2 nilainya 11,85 oke dan yang terakhir ini adalah grup A4 disini beban gempa beban angin zona 3 ini sudah ter-input selanjutnya selanjutnya kita akan menginput beban angin kondisi B untuk zona 1 sampai 3 atap itu sama hanya posisinya saja yang berbeda untuk input beban angin arah X atau kondisi B kita mulai dari atap bar patternnya WX pada zona 1 dan oke sudah betul kemudian kemudian selanjutnya zona 3 kemudian selanjutnya berikutnya A3 sama nilainya dan yang terakhir zona 2 selamat menikmati apply dan ok selamat menikmati kemudian tampilkan lagi show all selanjutnya kita akan input beban angin pada permukaan dinding zona 4 yaitu pada permukaan depan bangunan wall patternnya WX kemudian koordinat sistemnya global untuk plot directionnya arah X arah angin menuju ke permukaan bangunan kita tampilkan kita tampilkan kemudian representationnya WX ok ok diagram distribusi buban angin tanda panahnya menuju ke permukaan bangunan selanjutnya pada sisi belakang angin hisap zona 5 51,96 tanda minusnya dihilangkan karena sudah sesuai dengan sumber global arah X kemudian permukaan samping zona 6 dan 7 angin hisap 66,56 untuk plot directionnya pilih Y sesuai sumber global arah Y jadi yang berlawanan itu negatif yang searah itu nilainya positif selamat menikmati selamat menikmati oke ini adalah distribusi beban angin arah X kondisi B semua beban sudah ter input pada permukaan dinding kemudian kita tampilkan juga untuk beban angin pada atap Y Y X frame lokal oke 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 ini adalah beban angin arah X kondisi B pada atap sudah ter input oke 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 semua beban angin kondisi A dan kondisi B sudah ter input kita simpan dulu setelah beban angin ter input selanjutnya kita akan melakukan analisa namun sebelum melakukan analisa kita harus membuat dulu kombinasi pembebanan kita masuk define load combination add new kombinasi 1 terdiri dari beban mati 1,4 beban mati struktur dan beban mati tambahan juga 1,4 disini ada tabelnya diikuti sesuai tabel kemudian kombinasi 2 kita copy saja 1,2 beban mati dan 1,6 beban hidup oke kemudian kombinasi 3 itu terdiri dari beban mati dan beban angin untuk beban angin faktornya 0,5 dan kombinasi 4 beban angin pada arah sebaliknya jadi diberikan tanda minus kemudian W,Y juga sama beban angin arah Y oke selanjutnya kombinasi 7 itu adalah kombinasi dari 2 arah jadi W,X dan W,Y disini saya percepat saja 2 2 3 3 4 4 7 9 11 12 selanjutnya kombinasi 13 itu perlu dilakukan modifikasi pada beban mati bisa dilihat sesuai tabel dan pada persyaratan SNI di sebelah kanan ini adalah nilai SDS sini kita ganti dengan beban gempa dinamik terbaru sesuai dengan input pembuanan gempa pada part 2 gempa gempa pada sisi arah X itu 1,3 kemudian ketika terjadi bersamaan pada arah Y adalah sebesar 0,39 faktornya kemudian sisanya adalah negatif positif itu berdasarkan arah agar beban gempa ditinjau dari segala arah terima 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 kasih. 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 untukного terima kasih. Analisa, Run Analyze, Run Now. Kemudian Start Design untuk mengetahui apakah ada yang error atau tidak pada rangka tab pejaringannya. Oke, kemudian kita cek Verify Analyze. Ini oke, tidak ada masalah. Setelah itu Verify Oil Member, ini juga aman. Tidak ada masalah. Jadi untuk rangka pejaringan ini aman ya, tidak ada yang error. Coba kita cek ini warna kuning. Rasionya berada di 0,8, masih aman. Kemudian kita juga bisa melihat pada rangka utama ada yang warna hijau. Rasionya 0,5, masih aman. Oke, kesimpulannya untuk rangka tab pejaringan ini bisa dipakai. Dimensi yang sudah direncanakan. Oke, struktur atap aman. Kemudian rangka beton juga aman. Selanjutnya kita akan konversi luasan tulangan. Kita akan konversi luas tulangan dari balok, kolom, dan plat. Menjadi bentuk yang biasa kita temui pada gambar untuk dilaksanakan di lapangan. Dan ini adalah luasannya dari balok. Untuk mempermudah ganti satuan ke milimeter. Kita hilangkan dulu flatnya. Supaya bisa terlihat jelas luasan tulangan balok. Selanjutnya kita seleksi dulu. Kita akan cari balok B1 untuk diambil sampel. Dan ini adalah balok B1. Luasan-luasan tulangan dari balok B1. Di sini saya akan mengambil sampel untuk dijadikan konversi ke bentuk tulangan yang diinginkan. Di sini saya ada Excel-nya. Desain tulangan lentur, kemudian desain tulangan geser, balok. Kemudian ini desain tulangan susut balok atau tulangan badan. Kemudian ini tulangan utama kolom. Ini tulangan geser kolom. Kemudian selanjutnya penulangan plat. Baiklah disini sampel yang akan saya ambil adalah B1. 250 kali 450. Kemudian tebal selimutnya 50. Ini sesuai yang kita input di pemodelan. Kemudian kuat tekan betonnya disesuaikan 20,75 MPa. Atau K250. Tulangan nilai bajanya 3,90 MPa. Dan ini adalah luasan tulangan dari balok B1. Luas tulangan utama. Tumpuan atas 3,54 MPa. Tumpuan bawah 1,89 mm persegi. Kemudian ini tulangan lapangan. Atas 9,4 MPa. Dan bawah 1,53 MPa. Dan luas tulangan ini jika kurang dari asmin. Atau luas tulangan minimum. Maka dipakailah luas tulangan minimum. Jika lebih dari tulangan minimum. Maka gunakanlah luas tulangan asperlu. Sesuai output dari sub. Direncanakan tulangan diameter 16. Kemudian pada daerah tumpuan atas 2,3. Tumpuan bawah 2. Lapangan atas 2. Dan lapangan bawah 3. Dan ini adalah dicek. Jarak bersih antar tulangan sudah oke. 25. Kemudian serat as terpasang harus lebih besar daripada as perlu. Oke ya. Jarak bersih tulangan utama itu minimum 25. Tidak boleh kurang. Sebab jika kurang. Nanti agregat dari campuran beton tidak akan kesulitan. Untuk mengisi selah-selah dari tulangan. Maka bisa terjadi kopong nanti di dalam beton. Akan terjadi rongga. Kemudian ini tulangan geser. Satuannya milimeter persegi per milimeter. 0,278. Direncanakan tulangan geser. Balok tuh diameter 10. Jumlah kaki 2. Dan ini adalah dibatasi untuk spasinya. Spasi max 1, spasi max 2, dan spasi max 3. Walaupun jarak yang diperlukannya 466. Terutama daerah tumpuan. Tapi karena dibatasi. Dan ini untuk tulangan susut balok. Kita gunakan diameter 13. Kemudian berikutnya tulangan kolom. Untuk parameter yang diberikan blok kuning ini. This is sesuai desain. Kemudian untuk melihat luas tulangan kolom. Kita ganti tampilannya ke tampilan potongan. Kita pilih salah satu kolom. Kolom tengah. Kemudian kita geser. Oke, nah ini adalah kolom yang akan kita tinjau. As perlunya. As perlunya 1200. 6 meter 16. Jumlah tulangan 8. Dan ini dibatasi. Tidak boleh kurang dari 1% dan maksimal 6%. Oke. Dan selanjutnya tulangan geser kolom. Selanjutnya tulang. Silinpor ting. Oke. Oke, ini adalah. Peluasannya. Selanjutnya. 0,427 ambil yang terbesar direncanakan diameter 13 jumlah kaki 2 tebal selimutnya 40 oke pakai Smax dipilih yang 1,19 akan dipasang 2 kaki diameter 13 jarak 110 selanjutnya tulangan plus ada tumpuan arah X kemudian arah Y lapangan arah X dan lapangan arah Y kita ganti tampilannya ke Dena kemudian plat kita munculkan kembali kemudian shell dan disini yang kita tinjau adalah M11 dan M22 untuk kombinasinya pilih kombinasi 2 sebab ini adalah kombinasi tetap terbesar beban hidup dan beban mati kemudian kita tinjau satu dulu yaitu M22 M22 itu bila kita lihat berdasarkan sumbu global arah X atau Y maka M22 ini adalah arah X nanti tulangannya itu akan dipasang ke arah X kita tinjau daerah tumpuannya dulu tumpuan itu daerah yang dekat dengan balok terutama balok utama dan yang lapangan itu yang di tengah jauh dari balok disini didapat 3,11 untuk daerah tumpuan kemudian untuk daerah lapangan kita pergi ke tengah ini yang berbeda warna bisa dilihat disini disini yang terbesar ambil yang terbesar coba kita klik di salah satu bagian tengah kita cari nilai terbesarnya disini diperoleh 1,4 kNm per meter dan kemudian tulangan arah Y bila arah X adalah M22 maka arah Y M11 jadi nanti tulangannya itu akan dipasang ke arah Y kita cari dulu untuk daerah tumpuan oke nah disini terlihat nilai terbesarnya 2,779 kemudian daerah lapangan kita tinggal pilih pada daerah tengah kita klik kanan ambil saja nilai terbesar 1,7 oke direncanakan tulangan plat itu diameter 8 dulu kemudian daerah tumpuan itu harus lebih padat jarak 100 untuk beton k250 atau 20,75 MPa untuk baja 3,90 tapi kita akan coba dulu untuk plat dengan yang lebih kecil dari ini kita coba apakah 240 masih masuk oke ternyata masih masuk jadi cek kapasitas kapasitas disini adalah tetamn harus lebih besar daripada moment ultimate ini kita sama untuk lapangan kita coba 150 ternyata masih masuk kapasitasnya masih lebih besar daripada moment ultimate yang terjadi kemudian kita samakan saja supaya mempermudah dalam pelaksanaan oke nah disini cek kapasitasnya sudah oke semua jadi nilai tata mn harus lebih besar daripada mu atau moment ultimate kalau ini kesimpulannya sudah oke kemudian berikutnya disini saya ada gambar adalah bentuk dari tulangan yang didesain untuk tulangan balok utama kita bisa lihat dipasang 3 diameter 16 pada tulangan atas daerah tumpuan kemudian daerah lapangan oke kemudian disini tulangan gesernya jarak 100 pada daerah tumpuan dan 200 daerah lapangan 2 kaki jadi 2 kaki itu adalah ini 1 ini 2 nah itu adalah 2 kaki kemudian untuk tulangan badan atau tulangan susut karena dimensinya lebih dari 30 cm jarak tulangan atas dan tulangan bawah maka perlu diberikan tulangan badan atau bisa juga disebut tulangan torsi kemudian ini kolom kolom disini gambarnya dipasang 8 diameter 16 oke sengkang jarak 110 2 kaki masing-masing arah oke sudah sesuai jadi ini ini adalah bentuk dari penerapan ke gambar kemudian tuplet kita tidak gambarkan baiklah konversi tulangan ini ke gambar mengakhiri proses dari desain struktur rumah tinggal plus rangka atap bajaringan dari part 1 sampai part 3 untuk sampel yang lainnya kira-kira sama seperti itu caranya jadi disini saya hanya untuk balok kolom dan plat yang biasa satu sampel saja untuk meminimalisir panjangnya waktu juga sudah terlalu panjang baiklah selesai sudah proses desain struktur rumah tinggal plus rangka atap bajaringan dari part 1 sampai part 3 sudah kita lewati dan ini adalah bentuk finalnya struktur beton sudah oke struktur atap sudah oke tidak ada error lagi bebanan semua sudah diterapkan beban angin beban gempa beban hidup dan beban mati baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kemudian kurang lebihnya saya cukupkan sekian akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh